hai oke Grand Theft Auto kalau lo gamer lo nggak mungkin enggak tahu Grand Theft Auto Hai ah menurut gue Grand Theft Auto paling keren itu so far masih San Andreas kenapa karena menurut gue dari segi story dari segi luasnya map dari segi gameplay menurut gue itu masih yang paling oke dibanding GTA GTA sebelumnya Nah setelah GTA San Andreas menurut gue GTA GTA berikutnya kurang bisa menyamai kualitas dari GTA San Andreas karena menurut gue yaitu GTA San Andreas itu menurut gue sangat rich dari segi cerita dari segi gameplaynya dari segi gimana developer ngebangun gamenya menurut gue tuh perfect banget gitu jadi pada saat ada GTA 4 dan download download kontennya menurut gue ya oke sih gitu tapi tidak hype-nya atau kepuasannya itu tidak sama seperti lo mainin GTA San Andreas nah pada waktu GTA 5 ini mau diluncurkan atau mau di apa mau di develop itu hype-nya hype-nya itu udah kelihatan kelihatan gitu gimana bakal kerennya GTA ini gitu dari segi mapnya juga kayaknya lebih lebih luas gitu seolah-olah gini deh ini adalah GTA San Andreas dengan atau yang muncul di next-gen konsol gitu jadi kebayang gimana excitednya karena gamer pada waktu Grand Theft Auto 5 ini akhirnya diluncurkan itu pertama diluncurkan ini di PS3 dan Xbox 360 Nah gue sendiri sebenarnya udah main di PS3 dan kebetulan juga udah tamat di PS3 terus pada waktu itu sempat ada apa namanya sempat ada karena bertepatan dengan diluncurkan diluncurkannya GTA 5 dan gak lama setelah itu PS4 jadi bertanya-tanya tuh para gamer ini bakalan keluar di PS4 atau enggak ya gitu ternyata keinginan para gamer pun terkabul gitu jadi akhirnya muncul di PS4 gue sendiri sebenarnya gak mainin di di PS4 karena gue udah tamat di PS3 nah sekarang setelah nongol di PS4 dan Xbox One akhirnya Rockstar memutuskan bahwa Grand Theft Auto 5 ini akan tampil juga di PC karena menurut gue gak mungkin juga sih gak bakal maksudnya gak tampil di PC gitu karena menurut gue porsi PC gamer itu masih lumayan signifikan lah gitu jadi ya akhirnya muncul di PC nah walaupun akan delay selama beberapa bulan lagi jadi Grand Theft Auto ini akan launching buat PC di 24 Maret 2015 nah catat tuh tanggalnya 24 Maret 2015 kalau ngomongin PC pasti ngomongin oke GTA 5 udah keluar nih di PC jadi speknya kayak apa ya gitu waktu itu orang-orang banyak yang berspekulasi wah ini karena gamenya sangat-sangat keren sangat-sangat rich grafiknya juga oke pasti buat PC nanti speknya bakalan gila-gilaan nih komputer gue bakalan atau PC gue bakalan kuat gak ya maininnya gitu dengan game sekeren ini gitu nah spek PC nya juga ternyata Rockstar secara official juga udah ngeluarin jadi kita akan coba lihat kita langsung aja ke websitenya Rockstar kita lihat seperti apa spek PC yang dibutuhin buat mainin Grand Theft Auto 5 ini gitu baik spek minimum atau recommended mari kita lihat nah di luar dugaan ternyata eh spek yang diminta oleh GTA 5 ini ternyata cukup-cukup apa ya cukup gak terlalu berat banget gitu gak demanding banget bahkan menurut gue agak-agak aneh sih dengan game secanggih ini dia minta speknya cuma segini gitu nih kalau kita lihat minimum specification nya oke OS mungkin Windows 8 1 8 atau 7 gitu at least lo harus punya lah Windows 7 gitu nah untuk prosesor nih lo lihat nih Intel Core 2 Quad CPU Q6600 ini pun ini CPU nya itu CPU old school banget gitu itu gue sendiri pada waktu mau ngeracik minimum specification nya itu di enter komputer ini udah gak ada gitu si CPU apa Q6600 ini jadi ya kayaknya kalau komputer lo gak jadul-jadul banget sih harusnya bisa lah main dengan minimum specification memori 4GB standar lah kalau lo punya PC at least lo harus sorry harus punya memori minimal 4GB juga itu juga berfungsi buat lo ngejalanin apa namanya Windows 64 bit memori ya video card juga nih ternyata untuk ngejalanin minimum specification tidak terlalu gede-gede banget bahkan cenderung old school banget Nvidia 9800 GT 1GB itu harusnya sih ya harusnya kalau lo punya PC yang lo rakit sekitar setahun lalu atau dua tahun lalu menurut gue sih masih bisa mainin sih dengan minimum specification hard drive 65GB jelas karena pasti file yang di dibutuhkan tuh banyak banget PS4 aja kalau gak salah tuh sekitar 50GB an DVD drive ya ya mungkin sebenernya kalau lo beli di steam juga gak perlu juga sih DVD drive lo bisa download langsung eh sekarang kita lihat recommend recommended specification nya nah ini yang aneh juga nih menurut gue recommended specification nya ini dia prosesornya Intel Core i5-3470 which is itu eh apa namanya prosesornya IV Bridge gitu sedangkan sekarang itu Intel itu udah pake Haswell nah dia minta recommended nya itu IV Bridge jadi kalau lo punya eh prosesor Haswell misalkan i3 gitu atau i5 gitu harusnya sih lo udah bisa mainin recommended specification kalau untuk AMD ini agak agak ini juga nih agak agak demanding juga nih dia recommended nya FX 8350 apa 8 core CPU memory 8GB ya standar lah maksudnya kalau lo main game game-game sekarang tuh paling gak menurut gue at least lo harus punya 8GB RAM video card video card lumayan Nvidia GTX 660 maksudnya lumayan mid-end graphic card cuman gak yang high-end high-end banget gitu jadi masih oke lah tuh terus apalagi hard disk drive 65GB oke nah kita udah tau sekarang spek PC nya seperti apa Grand Theft Auto 5 sekarang gue mau coba build based on recommended specification langsung aja kita ke entercomputer.com oke sekali lagi gue gak ada afiliasi dengan entercomputer.com kenapa gue sering pake entercomputer.com karena menurut gue lebih ya lebih ini aja sih lebih enak buat ngeracik ngeraciknya gitu sebenernya selain daripada di entercomputer.com lo juga bisa di rakitan.com sama aja lo bisa ngelakuin simulasi juga disini tapi yang gue sering pake dan gue udah familiar adalah di entercomputer.com nah based on recommended specification ini yuk kita bikin kira-kira PC PC dengan budget berapa ya yang bisa mainin GTA 5 dengan recommended specification yuk kita mulai nih Intel Core 3470 nah menurut gue karena ini udah agak jadul juga maksudnya bukan jadul juga sih agak sekarang Intel itu udah processornya haswell nah sementara recommended specification nya ini ee mintanya ivbridge gitu logikanya kalo kita pake haswell harusnya sih udah bisa dong jalanin recommended specification oke gue coba bikin ee jadi instead of ee ivbridge gue coba yang haswell kita ikutin deh i5 ee itu kan dia mintanya 3470 berarti kita eh berapa tadi lupa gue 3470 3470 nih kalo misalkan gue pake i3 harusnya gue masih bisa main dong karena ini kan udah haswell oke kita coba aja i3 4130 ya 4130 ee kita cari motherboardnya dulu motherboard socket 1150 ya gak usah yang malah-malah banget lah kita pake astroc aja kali ya astroc ee mana ya astroc inilah misalkan kita pake asroc H81M HDS ini udah socket 1150 sama sama processornya and then memory 8GB oke memory 8GB kita pake ee apa ya apa ya tim ekstrim dark aja lah tim ekstrim dark 8GB hmm ini aja nih yang 1600mhz oke oke terus oke video card gtx 660 ya gtx 660 untuk brand Zotac aja lah murah meriah Zotac 660 2GB 3GB 660 udah oke terus apa lagi sound card oke hard disk drive hard disk drive hard disk drive gimana kalau kita pake western digital caviar blue yang 1 1 1 Tera aja kali ya 1 Tera aja karena sebenernya kalau gue liat-liat ya ee caviar blue 1 Tera sama 500GB tuh menurut gue dari segi harga gak jauh beda gitu jadi mendingan dengan lo nambah sedikit aja lo bisa dapet yang 1 Tera oke lagi so far itu si recommended specification nya nah sekarang kita coba build based on rekomendasi ini kita tambahin part-part yang belum ada disini ee processor udah motherboard udah hard disk udah apa lagi ya hmm oh casing casing karena kita mau se apa namanya se budget mungkin kita pakai Dazumba aja Dazumba devitu yang nah iya 681 aja lah 681 power supply gua akan tetep pakai corsair corsair nah karena ini gua yang mau budget build jadi gua pake yang VS aja VS cuman gua juga gak mau yang 450 gua pilih yang 550 just in case kalo gua mau upgrade sesuatu jadi power supply gua udah siap oke ada apa lagi oh optical drive optical drive sebenernya bisa apa aja sih maksudnya gak ngaruh juga gitu sebenernya bahkan gua sendiri sebenernya gak udah nganggap bahwa optical drive itu kayaknya udah gak perlu maksudnya lu sekarang kalo mau beli game ya lu lewat steam lu tinggal download jadi menurut gua fungsi optical drive juga udah agak jadul dan kayaknya sebentar lagi akan tersisi juga deh sama waktu disk drive menggusur teknologi pluffy drive jadi kita gak usah pake aja kali ya optical drive oke processor udah motherboard udah western digital keyboard blue harddisk udah RAM 8GB 8GB 2x4 oke 8GB udah geforce gtx 660 casing kita lihat sekarang ee jumlahnya berapa nah jumlahnya 6 ya 7 jutaan lah 7 juta untuk ee main recommended setting ee buat game GTA 5 nah gua gak tau sih apakah dengan recommended setting ini lu bakal bisa main ee ultra gitu gua gak tau harusnya sih iya ya harusnya iya gitu tapi gak tau sih gua sendiri bukan orang yang selalu pengen main game dengan ee di ultra setting gitu ya walaupun komputer gue ee mampu gitu tapi gua juga ngerasa kayaknya gak penting-penting banget sih ultra menurut gue dibanding lo ngejar grafik mendingan lo ngejar frame rate gimana caranya lo main game ee dapet frame rate yang lumayan frame rate disini dalam arti minimal ee sebuah game itu playable paling gak lo musti ee 30 frame per second kalo gak lo bakalan kalo dibawah dari itu lo bakalan ee patah-patah gitu 60 60 itu udah keren banget sih 60 fps itu udah keren banget cuman menurut gue ee 30 fps aja sebenernya udah decent sih ee apa sebuah gameplay apalagi kalo lo main di 1080p buat gue sih 1080p di atas 30 fps itu cukup buat gue nah itulah kira-kira ee spek dari Grand Theft Auto 5 buat ee PC yang pasti game ini bakalan keren banget ee ya gue sendiri tadi seperti tadi gue bilang gue sendiri udah tamat dari segi cerita juga oke dan ee apa namanya yang yang tidak kalah pentingnya adalah fitur ee onlinenya atau fitur multiplayernya jadi gue gak tau sih apakah kalo lo main ee bajakan kayaknya kalo main bajakan gak bisa main multiplayer gue gak tau sih gue gak tau tapi yang pasti salah satu yang menarik dari ee GTA 5 ini adalah GTA Online nya gue sendiri udah pernah main di ee PS3 dan lumayan happy gitu lumayan seru lah apa namanya misi-misi si GTA Online nya ini oke ee itu aja guys ngobrol tentang Grand Theft Auto 5 ee PC spek jadi kira-kira lo udah ada gambaran ee seperti apa ya spek buat gue mainin GTA 5 yang ee akan muncul di di tanggal 24 Maret 24 Maret 2015 catat tanggalnya jadi ya harusnya sih ee gak demanding demanding banget sih dan itu menurut gue ee good news nya gitu kabar baiknya gitu dengan kenapa karena dengan spek yang gak demanding makin banyak orang yang ee atau makin banyak PC Gamer yang bisa main pada akhirnya jadi lebih seru gitu gamenya oke ee thank you for watching ee my video sampai jumpa di 24 Maret 2015 buat ee apa namanya kita bareng-bareng main GTA 5 gue juga sebenernya gak tau sih masih masih akan beli apa enggak gitu secara gue udah pernah main di PC tapi mungkin kalau ternyata emang banyak nih PC Gamer atau temen-temen gue pada main mungkin gue akan beli juga gitu oke sampai sini dulu video gue klik like komentar atau share kalau lo suka video ini silahkan share dan jangan lupa subscribe thank you for watching guys jumpa di percetit for your life to the next video now